Intro Halo sahabat, selamat datang di channel Jawara 5 Sahabat pasti kenalkan dengan game Mobile Legends? Game ini merupakan game yang merajai puncak Playstore mengalahkan game-game populer lainnya Fitur yang menarik, tampilan visual 3D yang keren, item, equip, dan senjata yang juga beragam membuat game keren ini pantas di puncak top games Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa game ini tidak akan pernah ada matinya dan akan terus berada di puncak kejayaan Namun, perlu digarisbawahi, roda kehidupan selalu berputar Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah Hal inilah yang membuat game populer Pokemon Go kukur setelah merajai top game hingga beberapa bulan Terus, bagaimana ya dengan nasib Mobile Legends? Berikut, 5 faktor penyebab game Mobile Legends akan segera tumbang dari kejayaannya versi Jawara 5 Sering Lag Faktor sering lag akan menjadi Momo yang mematikan Terutama bagi para pemain di Indonesia Bagaimana rasanya bermain di games ini Ketika sahabat telah berusaha maksimal meningkatkan hero Namun pada akhirnya mati sia-sia karena diganggu lag Tentu rasanya jengkel sekali Ketika Anda hampir saja menang Tetapi malah kalah karena mati terus Penyebab lag menjadi faktor utama orang meninggalkan permainan ini di masa yang akan datang Sebelum kita lanjut Jawara 5 mengingatkan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten Jawara 5 Dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkarya dan memberikan manfaat pada semua Kembali lagi ke pembahasan Adanya Cheat Game Jika sahabat pemain Mobile Legends Pernah tidak mencermati terkadang ada saja kan pemain yang aneh Dalam hal ini ada pemain yang damage-nya terlalu besar pada awal permainan Hal inilah yang disebut Cheat Game Cheat Game memang menjadi masalah klasik semua developer game dunia Begitu juga dengan game Mobile Legends Dengan keberadaan Cheat Game Permainan tidak lagi fair play dan seimbang Pada akhirnya hal ini akan membuat para pemain yang bermain jujur kalah-kelah Lama-kelamaan akan jenuh dan berhenti bermain Hal inilah yang akan menyebabkan game Mobile Legends turun drastis penggunanya di seluruh dunia Pemain musiman Faktor pemain musiman ini sedikit banyak akan mempengaruhi kepopuleran game Mobile Legends Sahabat sudah tahu sendirikan kebiasaan orang Indonesia Begitu ada yang viral semuanya ikutan Alhasil beberapa bulan kemudian juga sudah bosan Bayangkan jika pemain musiman ini jumlahnya jutaan Bisa dihitung sendiri sahabat Penurunan popularitas serta pendapatan developer game tersebut Dengan bermain game Mobile Legends secara terus menerus dan melewati berbagai kondisi permainan Akan datang masa sampai titik jenuh bermain Faktor kejenuhan atau rasa bosan inilah yang akan membuat para pemain banyak yang pensiun bermain Dan secara tidak langsung membuat game ini sepi peminat di masa yang akan datang Game baru pesaing Sejujurnya kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kepopuleran Mobile Legends tetap bertahan Namun gaman saja melihat dari beberapa game terpopuler yang ditinggalkan Karena alasan persaingan dengan game baru Nasib inilah yang dialami game terpopuler Clash of Clans hingga hari ini Saat ini memang Mobile Legends adalah game paling terbaik dari grafis maupun gameplaynya Namun jika suatu saat Indonesia dihebarkan oleh game yang lebih menarik Kemungkinan besar Mobile Legends akan kalah saing dan ditinggalkan pemainnya Nah itu tadi 5 Faktor Penyebab Game Mobile Legends Akan Segera Tumbang Dari Kejayaannya Versi Jawara 5 Kesimpulannya sangat sederhana Inti sebenarnya tidak cuma Mobile Legends saja yang akan tumbang Game apapun jika belum ada pesaing game yang lebih menarik Kemungkinan besar akan tetap bertahan Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!